Hutan hujan Amazon merupakan surga bagi ekosistem lingkungan yang luar biasa. Baik tumbuhan dan hewan tumbuh dan berkembang dengan sangat baik di tempat ini. Di sungai Amazon yang merupakan salah satu sungai terbesar di dunia ini, dihuni oleh banyak hewan unik dan juga berbahaya bagi manusia. Beberapa bentuk dari hewan tersebut sangatlah menakutkan bagaikan mimpi buruk manusia. Seperti apa saja ke hewan berbahaya itu? Berikut ini akan dibahas daftar 10 hewan mengerikan yang ada di sungai Amazon. Selamat menonton sampai habis! Dapat tumbuh sampai ukuran 6 meter, Kaiman adalah satu dari sekian banyak hewan mengerikan yang menjadi penghuni sungai Amazon. Bila dibandingkan dengan buaya nil, Kaiman jauh memiliki ukuran yang lebih besar sehingga dikatakan buaya Kaiman menggunakan steroid. Menyandang status Raja Sungai, Kaiman akan memangsa apapun itu yang masuk dalam wilayah perairannya. Baik itu manusia, piranha, kera, rusa, bahkan anaconda. Sungai Amazon telah menjadi habitat asli dari ular terbesar di dunia, anaconda. Kita tahu bahwa ular piton adalah ular terpanjang dunia, namun anaconda memiliki ikuran yang jauh lebih besar dan juga lebih berat. Ular betina mampu memiliki berat hingga 250 kg, panjang 9 meter dan diameter tubuh 30 cm, jauh melebihi ukuran dari pejantan. Walaupun anaconda tidak memiliki racun, namun dengan tubuhnya yang besar itu, anaconda akan melilit tubuh mangsanya hingga mangsanya mati lemas karena kekurangan oksigen. Hanya dengan melihat bentuk tubuhnya saja, kita dapat mengetahui bahwa hewan ini adalah hewan mengerikan yang tidak mau kita temui bila berada di sungai Amazon. Ikan yang juga dikenal dengan nama pirarucu atau paice sudah pasti termasuk dalam beretan hewan mengerikan yang tinggal di sungai Amazon. Ikan raksasa ini termasuk ikan karnivor yang memiliki habitat hidup di dalam sungai dan danau. Ikan mengerikan ini dapat bertumbuh sampai dengan 2,7 meter dengan berat 90 kg, ikan ini sangatlah ganas, bahkan lidahnya pun dilengkapi dengan gigi tajam. Menjadi ikan ini adalah predator berbahaya di sungai Amazon. Jangan tertipu dengan wajah lucu dari salah satu penghuni sungai Amazon ini. Dengan ukuran 2 meter, beberapa perang pernah melihat kelompok berang-berang ini membunuh dan memakan seekor ular anaconda. Masih belum mengerikan, sebuah keluarga bahkan pernah melihat kelompok berang-berang melahap seekor kaiman ukuran 1,5 meter, menghabisinya hanya dalam waktu 45 menit. Jika saja bukan karena faktor manusia, berang-berang sudah pasti menjadi salah satu predator menakutkan di sungai Amazon ini. Sungai Amazon bukan hanya mengerikan karena hewan-hewan besar di atas saja. Ikan kecil ini pun mampu memberikan kengerian bahkan untuk manusia. Ikan candiru merupakan ikan yang sangat mudah tertarik dengan air seni. Jadi jika ada orang yang membuang urin di dalam sungai Amazon, hal tersebut akan memancing datangnya ikan candiru ini. Dengan ukurannya yang kecil, candiru akan masuk ke dalam saluran urin dan mulai menghisap darah dari si korban. Tercatat ada sebuah dokumentasi di mana terdapat sebuah kasus seorang pria harus membutuhkan operasi untuk bisa melepaskan ikan kecil ini dari saluran urinnya. Secara teknis, hiu dikenal sebagai predator di perairan asin, namun hal ini berbeda bagi hiu banteng. Hiu banteng ternyata cukup menyukai dan mampu beradaptasi di perairan tawar. Hiu banteng ditemukan berkelana sampai sungai Amazon, hampir 4,000 meter jauhnya dari lautan. Salah satu hewan berbahaya di sungai Amazon ini memiliki ginjal khusus yang mampu mendeteksi perbedaan air dan beradaptasi dengan cepat dengan lingkungan barunya tersebut. Hiu banteng mampu tumbuh sampai dengan panjang 3.3 meter dan berat mencapai 312 kilogram. Untuk hewan satu ini, ada baiknya bagi Anda untuk selalu menjaga jarak dengannya. Memiliki panjang 2,5 meter, belut ini mampu menghantarkan aliran listrik dengan kekuatan 600 volt kepada korbannya. Walaupun tidak bisa membunuh manusia, namun diserang dengan sengatan listrik berkali-kali cukup membuat masalah yang cukup serius untuk jantung. Tercatat beberapa kasus orang hilang disebabkan karena tersengat oleh belut ini, pingsan, dan hanyut di dalam air. Untuk mengurangi rasa takut akan belut ini, walaupun belut ini termasuk hewan karnivor, namun belut listrik lebih memilih untuk memakan ikan, amfibi, burung, dan mamalia kecil. Terima kasih kepada film-film Amerika yang telah menampilkan keganasan ikan piranha. Ikan piranha telah menjadi simbol terkenal di sungai Amazon sebagai salah satu hewan paling berbahaya di sungai itu. Pada umumnya ikan piranha berburu dalam kelompok dan hanya menyerang bila korbannya kedapatan sedang terluka. Segera ketika menemukan korban yang sedang terluka, gerombolan ikan piranha akan menghabisi korbannya sampai dengan ketulang. Siapapun yang melihat ikan payara pasti akan sadar bahwa mereka telah bertemu dengan salah satu hewan berbahaya yang pernah ada di sungai Amazon. Memiliki gigi tajam seperti vampir, ikan predator ini merupakan lawan utama dari ikan piranha. Dapat bertumbuh sampai dengan 1,2 meter, ikan ini dilengkapi dengan 2 gigi tajam dengan panjang 15 cm yang biasa digunakan sebagai senjata utama untuk membunuh mangsanya. Tidak perlu penasaran jika Anda ingin melihat hewan berbahaya satu ini. Sekarang ini ikan pacu tidak hanya bisa ditemukan di sungai Amazon saja, namun penyebarannya sudah mencapai Eropa. Hewan mengerikan ini sebenarnya tidak memberikan bahaya apapun terhadap wanita, namun bagi pria, ada sebaiknya Anda berhati-hati. Ikan pacu merupakan ikan omnivore atau pemakan segalanya, namun ikan ini sangat menyukai buah dan kacang. Dengan gigi yang menyerupai gigi manusia, seringkali ikan ini salah mengartikan alat vital pria sebagai salah satu sumber makanan. Di daerah Papua New Guinea terdapat beberapa laporan bahwa beberapa perenang pria tewas karena alat vitalnya digigit oleh ikan pacu. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini dapat berkembang.